Henshin Bang, koraydi taikun mana? Ui bang, taikun koraydi doang bang ui Bang, taikun koraydi apakah korang sap lo bang? Ui bang, taikun koraydi Lo bang mana taikun koraydi? Plastik tutup sambal aja Diributin Oh my god Ini Yang diributin dari kemarin Ini yang diributin Bocil-bocil dari kemarin Ini plastik begini doang Yang harganya gak masuk akal Jadi langsung saja kita lihat nih ya Lebih dekat ya Ini dia guys Packingan dari taikun koraydi nya Kalau misalkan kalian bertanya Gan dapatnya dimana itu? Dapatnya campaign Beli komen twin buckle kemarin? Oh tidak ya Disini anda beli terpisah Jadi packingannya cuma plastik begini aja Karena ini item campaign Dan ini fresh Langsung dari Jepang Masih ada barcode-barcodenya juga Dan masih ada plastiknya juga Dan juga ada manualnya juga Teman-teman ya Dan ini anda dapatnya dari Kido Place Jadi ini udah mulai susah juga Jadi kalau kalian misalkan Mau beli yang terpisah nih ya Gak dapat di campaign kemarin Silahkan kalian langsung aja belinya di Kido Place Item-item gits lainnya juga ada di Kido Place Silahkan cek Linknya itu ada di deskripsi Jadi langsung aja kita buka teman-teman ya Ini netizen-netizen menggila kemarin ya Gara-gara plastik tutup sambal satu ini ya Oke Oh masih ada plastiknya lagi di dalamnya Seperti ini Langsung aja kita buka lagi teman-teman ya Aduh dimana sih bukanya? Jangan sampai hancur dong plastiknya doang lah Aduh Susah Oh udah Oke Seperti ini Core ID-nya Dan ini ada manualnya juga Gak ada salahnya Coba kita cek manualnya emang apa sih isinya ya Plastik kayak gini doang Sampai ada manual-manualnya juga pak Oke Cuman begini aja sih ya Cuman instruksi Bisa dimasukin ke design driver Yaudah Nah ini dia teman-teman ya Ini kan yang kalian pengen lihat Nih Tycoon CMC KYMG Seperti ini teman-teman ya Jadi ini original Bandai ya Bukan recast Bukan repen Jadi ini beneran Tycoon Core ID yang original Yang nge-review dan kasih lihat ke kalian ya Warnanya hijau clear seperti ini ya Wow Cukup oke juga Dan juga disini nih Kayak ada titik-titiknya Dan di bagian sini teman-teman ya Ada muka si Tycoon-nya Wow Cukup keren juga ya Pastinya kalau dimasukin ke design driver Nanti feel-nya itu bakalan beda Dan ini dia teman-teman ya Core ID yang udah Nge-kumpulkan sejauh ini Jadi yang utama-utama Kira-kira udah lah ya Gids Tycoon Terus juga ada Bava Nago Sama si Pangjek ya Kalau kita bandingkan Sama yang Gids ini Lebih keren yang Tycoon ya Kenapa ya Itu harganya berapa sih gan Nah Kalau kalian misalkan nanya Ane sempat inget nih Pas lagi mahal-mahalnya Dan pas lagi digoreng-gorengnya banget Ini tuh sampai paling mahal 500 ribu rupiah Jadi kalau kalian misalkan lihat nih ya Di marketplace nih ya Itu ada yang jual sampai 1 juta sampai 900 ribu Nah dipastikan itu bot ya Pastikan banyak ya bot-bot di marketplace Atau di e-komersial gitu ya Nah kalau misalkan yang paling tinggi itu harganya 500 ribu rupiah Memang gila Cuman buat plastik kokong kayak begini doang nih 500 ribu pak Lu bisa makan gyukaku 2 kali sampai muntah Jadi langsung saja teman-teman ya Review-nya yang gak cuman begini doang Kita langsung pasangkan Cobain di Desire Driver Dan kita bakal recap lagi Fom-fomnya Tycoon sejauh ini Jadi video ini tuh pas banget nih Buat kalian para pecinta Kamerador Tycoon KY Kewa MG Oke teman-teman Ini dia yang kalian tunggu-tunggu Akhirnya kita bakal cobain ya Tycoon Core ID ini Dan juga recap semua perubahannya Si Kewa Sakurai Aka Kamerador Tycoon Let's go Dari yang paling basic atau simple dulu Entry form Nah seperti itu ya Lightnya itu jadi agak-agak keijau Karena ini tuh clear hijau juga ya Untuk si plastiknya Itu dia teman-teman Lanjut ke form yang berikutnya Berikutnya Kewa itu sering banget menggunakan item keramat satu ini Peninggalan Bapak Gin Pam ya Arrow Race Buckle Let's go Oke itu dia teman-teman Kamerador Tycoon M Arrow Form ya Berikutnya yang gak boleh terlupakan Kewa itu sering banget ya teman-teman Mendapatkan Race Buckle Saitu ini Yaitu Boost Bukan karena hoki ternyata Sponsor coy Let's go Itu dia Kamerador Tycoon Boost Form teman-teman Menggabungkan dua yang tadi Langsung aja kita gabungkan Arrow Dan Boost Oke Mantap nih ya Full LED-nya disini Ijo semua Tycoon semua ya Gimana sejauh ini Vibe-nya itu Agak berbeda ya Ketika menggunakan Tycoon Koraid ini Karena memang perjuangan Dapetinnya juga ya Oke lanjut ke form selanjutnya Seperti yang kita tahu Tycoon Koraid ini itu Memiliki kecocokan khusus Dengan Ninja Race Buckle Ini dia Race Buckle Andalan Kewa Sakurai Let's go Let's go teman-teman Set Set Ninja 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 Oke Ini dia Kamerador Tycoon Ninja Form Lanjut ke yang berikutnya Gak lama setelah beraksi Dengan Ninja Form ini Si Kewa itu Menggabungkan Ninja Dengan Boost ini Untuk menyelamatkan Kakaknya ya Let's go Itu dia teman-teman Ninja Boost Gila main keren asli ini Mantap Selanjutnya Kewa itu kembali Ke DGP yang berikutnya Dan yaitu Memunculkan Form Viva Ninja Jadi langsung aja Kita cobain Kita aduk di beruntungan Ninja Yes Itu dia Viva Ninja Ya Dan ini pasti yang ditunggu Yaitu Command Battle Oke Sudah full Sudah jadi Kamerador Tycoon Command Form Canon Mode Canon itu memang Andalannya si Kewa ya Dia lebih sering itu Pake yang mode Canon Gila Cake banget Rasa belt Baru coy Bonus Yang baru aja Keluar di episode Terbaru Ini sini mbak saya Aku mau pake Aku mau menyelamatkan kakakku ZOMBIE 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 Oke Ini dia ya Yang garang kemarin Yaitu Kamerador Tycoon ZOMBIE 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 Oke Itu dia reviewnya Buat Tycoon Core ID Gimana Sudah pada puas Semuanya Akhirnya sudah Direview juga ya Plastik tutup sambal Satu ini Setelah dari kemarin Pada nanya Masa Gamers yang gak punya Tycoon Core ID Nih 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 Dan juga Tadi kita juga Udah recap Beberapa form Si Kamerador Tycoon Sejauh ini Dari entry form Arm arrow Sampai yang paling baru Itu ada si Command form Dan juga yang kemarin Itu adalah si ZOMBIE Form Dan ini sih Sekedar saran bijak Aja nih ya Dari Agan Reza ya Kalau misalkan Kalian fansnya Kamerador Tycoon Dan ngincer si Tycoon Core ID Ini ya Silahkan Tapi Dengan harga Yang wajar Kalau misalkan budget agak pas-pasan Dan melihat harganya ini Digoreng abis-abisan Yaudah Nanti dulu aja Ya Kalau misalkan Belum urgensi banget Ya gak usah Maksain banget lah Karena ya ini kan Cuman plastik Begitu aja gitu ya Teman-teman ya Jadi ya Tolong diharapkan Kebijaksanaannya Terima kasih banyak Yang sudah Menonton review kali ini Apakah ada item-item Goreng lagi ya Nanti di serial Gids Ya pastinya nanti Tycoon juga bakalan Dapet form-form baru lagi ya Sampai nanti Si Gids ini tamat ya Kita tunggu aja Apa teman-teman Terima kasih banyak Yang sudah menonton Like, share, subscribe Wassalam Dan kita Bye-bye K-Y-N-G Bersi 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 Bersi